assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan disini aku mau masak menu sederhana lagi dari rumah kita ya bunnya aku mohon maaf banget baru upload kembali nih ya agak kesorean gak apa-apa lah ya atau tunggu besok aja mau aku upload tapi kayaknya sekarang aja lah ya kan bun biar gak nanti dicari-cari awas sampai ke instagram bun kok gak upload bun kok gak upload nanti dicari-cari yaudah lah ini aku mohon maaf banget agak kesorean ya bun untuk hari ini aku tuh sibuk banget tadi ya dipanggil ke sekolah ada keperluan dari kepala sekolah dari gurunya juga kanja kemudian pokoknya hari ini tuh aku mondar mandir jadi aku tadi saking mondar mandirnya kayaknya gak bisa sendirian jadi aku minta tolong sama ayah gitu ya bun ya tadi diantar juga sama ayah ada urusan sedikit keluar kemudian ini aku masak ikan gurami yang kemarin dikasih ya bun ya pertama tadi aku siapin sarapan buat ganja ini ikan guraminya aku bingung mau bikin apa ya kan olahannya cari-cari di youtube ya kan ikan gurami saus apa sih namanya saus asam manis kuah kuning abimu yang mana aku tanya sama abinya ya kan kuah kuning aja mie besantan tuh lo kok kayak gula ya kan cuman kayaknya nggak pakai cabe yaudah aku gaskan aja ya kuah kuning kan mantap juga ini seperti biasa aku kalau bikin berkuah ikan-ikan aku goreng dulu ya bunnya tapi kalau bunda-bunda nggak goreng juga nggak papa sesuai selera masing-masing karena setiap orang cara masaknya itu berbeda-beda jadi sebenarnya video aku tuh ada stoknya cuman nggak ini bun aku nggak sempat-sempat ngeditnya dan ini baru selesai aku urusan sekolah dan aku sampai di rumah langsung ini ya bikin editing ini langsung aku edit dan langsung aku dubbing tadi sih udah aku kasih ya sepotong sepenggal untuk video source ya ataupun di rest instagram buat bunda-bunda mampir juga lah main-main ya bunnya ke instagram aku juga linknya juga ada aku taruh di description boxnya nah ini dia ikan guraminnya yang hampir mirip dengan ikan nila ya bun aku goreng dulu tadi juga aku baru sambil ikan abang merah abang putih terus juga aku kepengen mie goreng mie cepek itu tengok lah tuh bun ha aku pengen banget aku jadi aku beli nanti ya sekarang tantuan nanti malam yang penting aku beli dulu kemudian disini untuk bumbunya aku pakai bawang merah 7 ya 7 dan 8 bawang merah bawang merahnya bawang putihnya ada 3 ke mirip 2 kemudian kayaknya ya jahe ya bun itu aja yang aku haluskan dulu sebentar nanti aku tambahkan lagi ketumbar bubuk kunyit bubuk sama serai dan juga lengkuas oke gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya senang sekali aku bisa menyapa kalian lagi disini semoga kalian suka dengan video aku semoga bermanfaat ambil yang baik dan bang yang buruk salam kenal ya bun dari aku tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan aku berharap isi videoku bisa membawa semangat inspirasi dan juga baiknya ya bun kalau nggak ada yang baik jangan ditiru jangan diambil ya oke disini aku tambahkan yang tadi udah aku bilang ya bun lengkuas ini aku geprek sama serai juga ini bekas blendernya bumbunya tuh masih nempel-nempel jadi aku tambahkan airnya lagi setelah itu nanti aku tambahkan santan nah ini udah mulai agak wangi dan juga menyusut untuk bumbu kuningnya ini tanpa cabai ya bun karena kan bumbu kuning tadi udah aku tambahkan ketumbar sama kunyit tadi tuh ketumbarnya kayak agak kebanyakan tapi udah sih bun nggak papa-apa lah ya untuk lebih cepat pagi ini aku bikinnya santannya yang instan aja langsung cemplok ini kan bun pakai santan karang itu yang ukuran kecil kalau airnya tuh takarannya tuh kayak satu gelas setengah gitulah bun pokoknya ya ini aku aduk-aduk sampai dia tuh agak ini ya mendidih biar nggak pecah santannya ini sesuai selera kasih penyedap sama gula juga ya bun sedikit biar nggak pahit untuk bumbu kuah kuningnya oke ini lama-lama udah mulai agak mendidih untuk kuah kuningnya kalau nanti kalau udah mulai mendidih santannya ini mantap banget lah bun dia tuh kental nah udah kental seperti ini udah mendidih langsung aja aku tambahkan eh tapi aku tes rasa dulu disini ya udah pas kemudian disini aku tambahkan ikannya ini ikan gurami tuh bun gede-gede banget kan kayaknya kepalanya aku belah dua lah itu cocok makan sama aku ya oke bun ini udah jadi dan enak banget rasanya dan seperti biasa ini sekaligus untuk bekal suami alhamdulillah wasyukurillah hari ini kita makan ikan gurami bunda ditambahin lagi tadi gorengan baru dibeli sama suami ini tadi gorengan risol dibelinya lima jadi abipatia tadi beli risol nah itu ada sisanya jadi aku masukkan aja ke dalam bontotnya atau bekalnya dan ini diluar prediksi tiba-tiba kedatangan mak sama ayah adik aku bilang udah otw katanya maku rumah kaget banget aku sementara rumah berserah bom aku bersihkan dan ini memang rezeki mak mayah lah bun aku masakan gurami ya jadi kayaknya sepi banget masakan aku aku belilah tambahan sambal tempe sama rendang jengkol bunda ya Allah menggoda banget jengkolnya bagi aku ya karena kemarin aku tuh udah belakangan ini lah ya kan sering banget setiap hari tuh aku antar jemput anak sekolah jadi tuh aku ngelewatin tempat orang jualan yang laujadi gitu kan bun yang laujadi ini artinya dia tuh ibu itu ada jualan jengkol di ini direndang tapi kata mama ini bukan direndang ini di kaliyo lotir kata mama tiara maksudnya ya ini di kaliyo di kaliyo kan kayak agak kuning-kuning merah mah ini kan kayak hitam coklat gitu ini rendang loh mak aku bilang enggak nih kaliyo kata mama gitu ya kan jadi ini aku suka ini bun dari kemarin tuh aku lihatnya selera kali aku aku selera kali loh mak ya udah kau selera beli kata mama walaupun sikit nah itu 5.000 banyak loh bun jengkolnya ayah aku mau juga nih bun jengkolnya ya Allah Tuhanku ini nanti aku suruh ayah makannya sama mama ya di atas sofa jangan dibawa ini mohon maaf banget kalau kurang rapi ya bun rumah aku memang ini dulu di luar prediksi tiba-tiba mak sama ayah datang tapi nggak papa aku bahagia banget rasanya ya mamak maya kan lebih suka ikan daripada ke ayam dan sebenarnya aku kira yang datang itu ayah karena kan tadi malam tuh udah janjian ayah mau datang mau ngambil chicken katsu aku ada bikin chicken katsu banyak ya bun jadi mau aku bagiin tuh adik aku ini untuk dia sekolah sekaligus untuk bekalnya juga jadi tiba-tiba datang ikut mak sama adik aku yaudah nggak papa lah ya kan bun sekaligus kita makan bareng disini ya Alhamdulillah untuk kali ini agak lain bun adik Zafira Alhamdulillah wasyukurillah adik Zafira keluar kamar dia tuh nggak di kamar lagi udah nggak takut lagi ya bun ada atoknya jadi dia makan bareng tuh bun di sebelah aku ada Zafira Alhamdulillah ya Allah ini memang udah rezeki mak sama ayah lah ini tadi aku udah masa ikan gurami tadi mama aku sama ayah kayak ayah aku tuh mau langsung balik ya kan bun udah mana chicken katsu nya mak bentar aja kok ini mau ngambil chicken katsu nya lah ngapain sebentar udah lama makan aja disini dulu siang-siang panas kan bun di luar kasihan ayah nanti kena matahari tuh panas mendingan makan dulu habis itu juhur azan sholat habis itu pulangnya udah nggak papa yang penting makan dulu ya kan pas banget awak masak ikan gurami kuah kuning udah rezekinya mak sama ayah ya Alhamdulillah bunda kita udah selesai makan laris manis masakan aku ayah aku tuh langsung ngantuk tiduran capek banget ayah aku oh iya mamak sama ayah kemarin lagi sakit ya bun kompa berdua dan ini memang aku masih sakit ini aku mau langsung pulang tolong kau bangunkan dulu nih ayah kau nih ha sibuk kali ya kau ini tidur aja di rumah kau kata mamak gitu jangan dibangunkan biar karena aja tidur aku bilang kayak gitu ya kan bun namanya ayah awak sendiri mau tidur di rumah anaknya kenapa rupanya yaudah mamak nonton aja dulu ini pilih mana anak lucu banget mak pilih mana anak aku bilang gitu ini chicken katsu nya mai makasih banyak lah ya bun kata mamak gitu sama adik aku juga Alhamdulillah dan nggak terasa tiba-tiba mamak sama ayahku tuh pulang jam ini jam 2 tadi ya bun ya jam 2 kemudian ini abis pulang mamak sama ayahku tuh langsung turun hujan Alhamdulillah ya Allah watiha kandah sama Zafira minta mandi hujan ya udah aku kasih ya bun tadi ada Zafira ikutan mandi hujan tapi tiba-tiba tapi tiba-tiba anak tetangga tuh di sebelah keluar jadi ada Zafira takut langsung masuk jadi ada Zafira nih pas di belakang aku bunda dia tuh takut memandi hujan karena gabung sama anak tetangga hatiha ngolah nih dia bun takut dia de Zafira ya Allah sampai kapan anak aku nih takut terus ya bunnya gimana nanti sekolahnya itu yang aku pikirkan ada Zafira ya nah ini ada anak tetangga bunda ini anaknya bayi budi banget lah bun ya Allah aku suka banget lah ya pinjem boleh pinjem dulu boleh nggak di rumah aku aku bilang gitu sama mamanya kadang-kadang gitu ya sama patiha kan tuh juga cocok anaknya tuh nggak rasa nggak bandel-bandel banget bayi budi lebon pokoknya gampang juga nurutnya anak laki-laki nih ya Nah ini deh bun mandi bareng nih mandi hujan nih kan bentar lagi lama-lama lebat bun makannya aku biarin aja lah eh rupanya hujannya sebentar oke lah bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku aku mohon maaf banget kalau durasinya pendek atau panjang nggak sih nih semoga bermanfaat ya bun ambil yang baik dan buang yang buruk ini kasihan banget ada Zafira nggak jadi mandi ada anak tetangga dia malu-malu takut-takut Oke sampai disini dulu video aku semoga bermanfaat semoga terhibur Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya ya wassalamualaikum terima kasih dah yaaah